Ini mutiara ya mama ya, asli memang. Sahabat Weekly, salam jumpa kembali. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Eksotisnya pemandangan alam Mekong dengan pulau pasir timbulnya tidak serta-merta membawa dampak baik bagi ekonomi warga Mekong. Mulai dari rusaknya sebagian akses jalan, kesulitan air bersih, dan tak ada aliran listrik. Di video kali ini, kami akan mengajak sahabat sekalian untuk menemui seorang bapak tua yang rela menjual barang pusaka milik nenek moyangnya. Barang pusaka itu adalah mutiara. Apalagi kalau bukan kesulitan ekonomi yang memaksanya untuk menjual benda pusaka tersebut. Ini anak-anaknya yang enak. Awal ketemu. Ini... Benda ini dipisahkan. Barang pusaka itu. Macam kaya sebab lagi. Sebab ini nak ke... Kaya dapat semangat. Kaya sebabnya ya? Kaya ya? Kaya ya? Lalu, jangan ke ruang ke luar, ni. Jadi, mereka cacar seperti kaya. Jangan ke... Ia ke... Mulai. Saat ama limah hendak membawa pulang penyu ke kampung, moyang saya mengatakan, Jangan dulu bawa pulang Biarkan saya mengeluarkan cangkangnya dulu disini Saat melepas cangkang penyu itulah Moyang saya menemukan mutiara Ia lalu memasukkan mutiara itu ke dalam mulutnya Apakah mutiara itu masih ada? Ya Anak, ini pusaka moyangmu Sekarang kau ambil Karena kau anak sulung, bapak kasih kamu untuk kau pakai Sekarang saya dalam kesulitan jadi saya jual Jadi mutiara-nya mau dijual? Ya, saya mau jual Bisakah kita melihat mutiara-nya? Bisa Seperti teman-teman lihat di awal video tadi Bapak tua itu hendak menjual mutiara peninggalan nenek moyangnya Uniknya, bentuk mutiara itu tidak sepenuhnya bulat Pada bagian salah satu sisinya terlihat rata Jika dilihat secara langsung Ada kilauan cahaya yang bersumber dari dalam mutiara tersebut Sayangnya, kamera handphone yang saya gunakan Tidak mampu menangkap cahaya tersebut Ini tidak berasal dari jenis kerang tertentu Bukan juga seperti mutiara kebanyakan Ini berasal dari penyu Dan ini adalah alat penangkap penyu Beberapa waktu yang lalu ada yang ingin membeli Tetapi entah mengapa mereka tidak jadi membeli Jadi saya menyimpannya kembali Jika dijual, berapa harganya? Ini harganya mahal Sekitar 6 juta atau 5 juta rupiah Terima kasih telah menonton!